Berani berspekulasi, berani ambil resiko Jangan takut terugi, beli ayam yang mahal Yang penting kita tahu step by stepnya Cara memilahnya Anakan usia satu bulan itu Ada yang mulai 100 ribu, 150 ribu, 250 Sampai 400 yang paling kelas terbaik Panjang bulu ekor itu Dan semakin kecil, semakin kecil Warna juga solid pun juga berpengaruh Nilainya juga bisa Jutaan sampai puluhan jutaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yanuar Tri Fauzi Sebagai owner Peternakan ayam bangkok hias ekor lidi Yang berlokasi di Dusun Kedungingas Desa Bulerjo Pecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang Untuk latar belakang saya mengenal Ayam bangkok ekor lidi ini Berawal dari hobi Yang dulu basicnya sebagai Orang yang suka ayam petarung atau ayam laka Yang lebih kita dikenal Konotasi di masyarakat sebagai pengadu ayam Seperti itu Jadi karena seiring waktu Sulitnya bangsa pasar Terus negatifnya penilaian ayam aduan Di masyarakat secara luas itu Menjadi pelan-pelan untuk menarik diri Dari segmen ternak itu Karena kebetulan tidak bisa langsung lepas Dari ayam petarung itu Apalagi akhirnya muncullah ayam ekor lidi ini Di sekitar tahun 2017 itu Kalau enggak 2015 Sudah mulai booming Tapi saya mulai mengikuti trennya sekitar 2017 2017 itu saya mulai penyimak di postingan-postingan Mulai dari Facebook lah seperti itu Dulu kan masih dominan Orang-orang itu mengupload materi ayam itu di Facebook Dari situ saya mengamati salah satu peternak di Klaten Yang bernama Mas Abijo Rojo atau Mas Joko Nah itu saya kebetulan Di tanggal 8 November 2018 Saya membeli satu tarangan atau satu tetasan anak ayam itu Yang saya besarkan Dari situlah cikal bakal ayam ekor lidi di kandang saya mas Ayam ini kan memiliki secara visual ayam yang tegak Seperti binaragawan ataupun orang yang atletis itu punya Selain itu juga keseimbangan warna Terus daya tarik dari kepala sampai ekor pun Juga ada nilainya masing-masing yang setiap orang Kalau punya hobi itu kan pasti ada Ada sudut pandang tertentu lah Mas dari setiap orang itu Nah dari situlah dikembangkan adanya komunitas dan kontes Dan lahirlah beberapa komunitas yang ada di Indonesia ini Sebagai salah satu wadah untuk menampung penggemar ayam bangkok ekor lidi di Indonesia mas Dan dari situlah kita kembangkan untuk menjaga kualitas dan menjaga keseimbangan harga mas Dan untuk sebagai bahan upgrade kualitas ternak juga mas Kalau berbicara mengenai aspek kontes itu kan sangat komplek ya mas Jadi kita tidak bisa mengacu hanya satu dua aspek Seperti kepala jenggar ataupun postur saja Karena ini ayam ekor lidi penilaian paling tinggi Salah satunya juga di aspek ekor itu mas Semakin panjang bulu ekor itu dan semakin kecil semakin kaku Warna juga solid pun juga berpengaruh Nilainya juga bisa jutaan sampai puluhan jutaan Untuk perawatan sebenarnya tidak begitu sulit Perawatan seperti ayam pada umumnya Hanya saja untuk ayam-ayam yang muda untuk disiapkan untuk kontes Ataupun kelangenan ini kan kita harus menyiapkan kandang yang cukup Misalnya dari luasnya kemudian tingginya itu juga kita perlukan Ya paling tidak ukuran kandang itu sekitar 70 cm untuk ayam indukan seperti itu Untuk ayam jantannya paling tidak sekitar 80-100 cm lah seperti itu mas Sebagai antisipasi ayam itu terlalu aktif dan bisa berakibat bulunya ditakutkan Membrodol atau patah-patah seperti itu mas Karena kalau ayam muda itu kan lebih dominan agresif seperti itu Apalagi ada ayam yang lewat pun juga lebih agresif Jadi sangat rentan untuk bulunya patah-patah seperti itu mas Sebenarnya kalau bulu itu kan sudah dasarnya dari genetik ayam itu sendiri mas Misalnya ayam ini terahsi A terahsi B Itu kan ada karakteristik tertentu yang tidak bisa kita ubah Jadi kita sebagai peternak itu cuma lebih cenderung mengamati dari kualitas ayam tersebut Kemudian nanti ke depannya ayam ini harus bagaimana untuk meningkatkan kualitas mas Untuk ekor itu kan untuk meningkatkan kaku otomatis semakin tua ketika sudah akan diburu Itu akan tambah kaku dan tambah panjang Cuma dari kualifikasi panjang ekor nanti itu perubahan itu kan tidak begitu banyak Mungkin agak lebih kaku sedikit tapi terus panjangnya mungkin setar beberapa senti saja Seperti itu mas Karena ini konteksnya sebagai ayam kartu ranggan atau ayam hias Yang paling sulit itu kan pertumbuhan kutu mas Kutu yang menyerang bulu Kan nanti kesulitannya kadang mendeteksi kutu yang bertumbuh di bawah bulu itu mas Di bawah bulu nanti bulunya jadi rusak-rusak seperti Kalau diterawang di cahaya itu kan ada yang berlubang-lubang seperti itu mas Atau lebih disebut grepes Latar belakangnya rata-rata dikarenakan lingkungan Kebersihan kandang terus dari kelembapan kandang juga sirkulasi Bisa diantisipasi seperti menggunakan beberapa obat jenis obat seperti itu Kalau enggak ya ditempatkan kandang bok atau kandang khusus yang ayam itu enggak diumbar secara bebas lah seperti itu mas Potensi pasar masih sangat luas mas Kita bisa memanfaatkan berupa sosial media atau platform seperti website atau youtube juga seperti itu mas Kalau segmen pasarnya ini kan ya banyak sekali lah mas Kita bisa menargetkan audien anak-anak muda yang suka ayam untuk beralih ke ayam jenis ayam ekor lidi ini Kemudian dari orang tua yang sudah menikmati hari tua untuk menekuni ternak ini juga bisa seperti itu mas Ya kalau berbicara dari kalkulasi kalau kita hitung secara material ya mas Kalau untuk mencari yang menjajikan sebenarnya sangat menjajikan Dan cuman kita kan harus juga menyadari bahwa kualitas ayam kita itu seperti apa Kemudian dari segmen pasarnya kan nanti akan terus berkelanjutan juga mas Ya paling tidak kalau kita sudah menekuni itu bisa lah untuk skala UMR Kalau kita menekunnya dengan benar-benar terjun di situ sih mas Peranan adanya komunitas dalam ayam bangkok ekor lidi ini kan salah satunya sebagai silaturahmi juga mas Kemudian di situ kita bisa mengadakan seperti kontes juga dengan adanya kontes yang rutin dan penilaian yang fair seperti itu kan Otomatis akan menstabilkan harga atau bisa menaikkan pelahan mas Jadi kalau peranan pentingnya ya sangat penting juga kalau menurut saya sih mas adanya komunitas ini Entah komunitasnya itu berupa apa yang penting kan kita berbeda wadah tapi tujuannya sama seperti itu mas Untuk tanpa komunitas sebenarnya bisa Tapi kan kita nanti akan mengalami kewalahan seperti referensi materi Terus ayam yang benar-benar sesuai kualifikasi kontes itu kan juga bingung mas Karena tidak ada pedoman yang sudah tertulis maupun tidak tertulis Ya paling tidak kan kita tahu standar setiap komunitas seperti itu mas Karena setiap komunitas mempunyai standar tertentu Kita bisa menjadi arahan kita untuk meningkatkan kualitas ternak itu mas Kemudian kita bisa terbantu juga untuk mendapatkan materi dari kelompok atau komunitas itu Untuk mengupgrade kualitas ternak kita Pemasaran juga biasanya saya menggunakan platform media sosial Juga melayani dari anakan maupun dewasa Namun untuk saat ini untuk penyiapan lebih ke materi untuk kontes-kontes ke depan Nanti kalau beberapa materi pasti akan saya juga upload di beberapa media sosial Salah satunya dengan platformnya masnya ini Nanti bisa mengkomunikasikan kalau ada teman-teman yang pengen cari materi Oh mas saya pengen cari materi misalnya di luar Jawa Nanti tolong arahin dong mas Kan gak perlu dari ternakan saya Yang penting yang sama-sama kualitasnya unggul terus bisa membantu Karena kalau di luar daerah salah satu faktornya kan diongkos kirim mas Ongkos kirimnya itu sangat mahal mas Kalau di mungkin sekitar Lampung, Sumatera itu kan masih agak terjangkau Tapi kalau di luar itu seperti Aceh kemudian Kalimantan itu kan sangat besar lah Kalau bagi orang Jawa lama seperti itu Penjualan paling jauh di Buntang, Kalimantan Timur Kalau untuk daerah Sumatera, sekitar Palembang, Oku Timur, Lampung, Bandar Lampung Kemudian Lampung Pesisir Sedangkan untuk rata-rata harga ini untuk di Indonesia Karena anakan usia satu bulan itu ada yang mulai seratus ribu, seratus lima puluh ribu, dua ratus lima puluh sampai empat ratus yang paling kelas terbaik mas Itu bisa ditandai dengan karakter bulunya Kemudian dari silsilahnya ataupun sampel kakak-kakaknya seperti itu Seperti pada umumnya si mas kalau bertelur Ayam ini kan cuma sistem ternaknya aja yang kita ubah Jadi gak sistem koloni atau dicampur satu Karena ini ayam-ayam untuk kontes, jadi mungkin untuk kandang ayam jantannya kita khususkan juga Untuk pedinanya juga khususkan Sebagai antisipasi ayam itu nanti ketika turun ngeram itu kan nanti bisa tarung, nanti bisa membuat doki diri sendiri Karena ayam ini juga tidak untuk ditarungkan atau diadu, jadi bisa dikonsumsi Nanti kalau kita ayam-ayam yang kualitasnya kurang bagus, biasanya saya juga simpelih Nanti kita sortir, kalau ayam-ayam kita tidak layak untuk diperjual belikan Bisa kita simpelih untuk lauk keluarga seperti itu Untuk di kandang Yanwar Magelampang sendiri, menggunakan pakan bedak Untuk furnya itu menggunakan fur 511 Kemudian ada tambahan seperti katul jagung sebagai tambahan protein atau nutrisi untuk pertumbuhan anakan ayam Kemudian ada campuran seperti mineral juga, mineral ayam laka itu untuk pertumbuhan struktur tulang sebagai antisipasi anakan ayam itu Di pro atau secara struktur badannya Misalnya kalau terlalu banyak pakan fur itu atau obat-obatan yang tidak kurang juga dijemur dan diumparkan juga berpengaruh juga Mungkin seperti itu untuk campurannya Untuk biayanya 1 bulan sekitar 500-800 ribu untuk operasional per bulan untuk pakan Selama peternak ayam itu kalau kendala itu pasti ada Cuman kendala itu kan bervariatif juga mas Karena setiap peternak juga mengalami hal-hal yang berbeda juga mas Seperti ada yang terkena virus seperti itu juga ada di kandang kami sendiri Kendala yang untuk saat ini belum ditemukan solusinya yaitu salah satunya ayam kurus kering mas Ayam kurus kering itu nanti ayam tetap makannya banyak tapi semakin kurus berangsur-berangsur nanti akhirnya mati juga Mungkin dari channel ini bisa ada jawaban mungkin ada dokter-dokter yang spesialis hewan Bisa mendiagnosa ini penyakitnya jenis apa untuk penanganannya seperti apa Seperti hidup Karena ayam ini juga makhluk hidup yang bernyawa Salah satunya kalau kita mau menatuni bidang makhluk hidup Entah apapun itu entah kategorinya burung, ayah, sapi, ataupun jenis-jenis hewan ternak lainnya Paling berpengaruh itu kan dari silsilahnya Kalau bisa teman-teman kalau mau dari materi itu silsilahnya jelas Kemudian track recordnya ayam itu sampel-sampelnya seperti apa Usahakan seperti itu Entah itu nominalnya mahal kalau terahnya jelas, kualitasnya bagus Kemungkinan kita tetap dapat untungnya Yang kalau nggak untung itu udah balinya mahal, terahnya nggak jelas Kita nggak punya pedumannya Seperti itu kita nggak bisa untuk memasarkan produknya Prinsip usaha kalau ayam, kalau saya sendiri sih lebih berani berspekulasi, berani ambil resiko Jangan takut rugi beli ayam yang mahal Yang penting kita tahu step by stepnya, cara memilahnya, terus ini ternakannya Kalau harapannya sih saya bisa berkontribusi kepada teman-teman yang membutuhkan materi Bisa untuk mengupgrade materi teman-teman juga Itu menjadi salah satu kebanggaan tersendiri atau keberhasilan sebagai peternak yang secara hati sangat suka Untuk teman-teman yang mau cari materi atau sekedar bermain pun juga bisa Untuk nomor handphone kami 085-607-598-006 Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya menonton video tayangan ini Jangan lupa like, komen, subscribe untuk channel Ronarini Vlog Matur Zonmas Jangan lupa like, komen, subscribe untuk channel Ronarini Vlog